Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor G-Camp Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Google Camera untuk semua tipe Android Nah seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor G-Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama ya teman-teman Namun disini sebelumnya saya akan jelaskan Nah untuk cara penginstalan G-Camp itu membutuhkan syarat ya teman-teman Dimana syaratnya itu, handphone Android kalian harus sudah aktif kamera 2AP Untuk mengecek kamera 2AP yang sudah aktif atau belum, kita cek menggunakan aplikasi manual camera compatibility ya teman-teman Nah kalian install aja yang bawah ini ya teman-teman Kalian install aja, jika sudah kalian install langsung aja kita buka aplikasinya Nah maka tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini, kita bisa klik start Oke jika semuanya centang berwarna hijau seperti ini, maka kamera 2AP kalian itu sudah aktif ya teman-teman Dan apabila salah satunya ada yang berwarna merah atau yang centang silang ya teman-teman Atau silang seperti itu Nah itu tandanya kamera 2AP kalian itu belum aktif Dan kalian belum bisa menginstal aplikasi Google Camera yang 64bit Namun kalian jangan khawatir, untuk kalian yang belum aktif kamera 2AP Kalian bisa pakai G-Camp yang 32bit ya teman-teman Untuk link G-Camp dan confignya nanti akan saya sediakan di dalam deskripsi video Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Nah untuk langkah yang kedua kita balik lagi ke dalam aplikasi Playstore atau yang lainnya Kemudian kita cari aplikasi yang namanya kamera 2AP Pro Nah ini dia, yang bawah ya teman-teman Ini langsung aja kita buka aplikasinya, kalian bisa download dulu Jika sudah kalian download langsung aja kita buka aplikasinya Nah aplikasi ini bertujuan agar kita tidak salah memasang config ya teman-teman Atau memasang format config Nah di bagian atas ini ada level 3 Apabila kamera 2AP kalian itu centangnya di level 3 Maka kalian pakai format config yang YUV ya teman-teman Dan apabila centangnya di bagian full itu kalian pakai config yang JPIG Nah di bawah ini ada yang limit, external, legacy, dan anchor node Dari limited ke bawah itu tidak support config ya teman-teman Oke dan apabila kalian sudah memakai config YUV atau JPIG tidak bisa juga Kalian bisa menggunakan format auto Oke kita lanjut lagi untuk cara pemasangan Gcam nya Oke untuk langkah selanjutnya kita buka aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Kalian nanti bisa download aplikasi Gcam nya Link Gcam nya akan saya sediakan di dalam deskripsi video Nah berhubung saya sudah install aplikasinya langsung aja kita buka Maka tampilan awal dari aplikasi Gcam nya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan sampai selesai Oke ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install ya teman-teman Nah namun disini kita belum memasang config Kita lanjut untuk cara pemasangan config nya Untuk cara pemasangan config nya kalian tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita masuk ke dalam setelan Gcam Oke jika sudah masuk ke dalam setelan Gcam nya kita klik bagian paling atas yaitu config ya teman-teman Kemudian langsung aja kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam Oke jika sudah kemudian kita back Lalu kita masuk ke dalam aplikasi file manager Ini dia Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi ya teman-teman Ini dia Nah maka config nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel inspector Gcam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton